Kamu tuh cocok ya kalau warna-warni, karena nggak semua cowok tuh cocok Jadi dia dendarin aku warna-warni, kadang-kadang yang ya beda-beda gitu, dia seneng aja ngeliat Ini istriku yang beli, aku kalau dapat Serius, ini pakaian kuning, ketemu orang, gitu emang istri yang pilihin Iya, kata istriku, kamu tuh udah terlalu monoton dengan warna-warna casual item, gitu-gitu Kamu tuh cocok ya kalau warna-warni, karena nggak semua cowok tuh cocok Jadi dia dendarin aku warna-warni, kadang-kadang yang ya beda-beda gitu, dia seneng aja ngeliat Yaudah bahagiain lah, ini pede ya Pede nggak, Bang? Jujur pede, pede Ini mungkin kita pilih, gitu Iya, jadi ganti-ganti gaya, jadi warna-warni Berani main di warna, berani main di model Karena dulu kan, zaman dulu kan, gue kalau mana-mana cuma gitu doang Taos ketat, biar kelihatan maco, iya kan Rambut gigrak-gigrak gitu, biar kelihatan kayak model, ganteng, gitu Menjak kapan istri emol Dandari dan fokus sama perangkiran tadi? Menjak menikah, jadi memegang uanganku, jadi dia bebas belanja Menendalikan semua, akhirnya Tapi suka nggak sih kok sama Dandari namanya, apa lebih suka tidak apa suka Dandari sendiri? Gue, sebenernya jujur ya, kalau gue tuh orangnya nggak terlalu suka hal-hal yang ribet Menurut gue passion itu lumayan ribet Karena harus update juga Dan aku lebih nyaman ketika akhirnya udah ada, gue pake aja Jadi menurut gue, apapun itu yang dikasih istri gue Selama gue pake, orang feedback-nya masih positif, yaudah Jadi setiap hari, kalau pesan makan itu udah disiapin sebelum rangkat? Iya, udah Pernah komplain nggak kok? Pernah komplain nggak? Kayaknya bukan dulu Ada, ada si yang kayak agak terlalu berlebihan, gue ngerasa kayak enggak, enggak mau Jadi paling mungkin nggak pake luarannya, gitu-gitu Emang istri tuh terinspirasi sama Papa Korea, jadi apa namanya, menuangkan itu di Bang Densu itu gimana sih? Gue nggak ngerti sama Olipp, pokoknya dia lihat barang bagus, dia suka di matanya, dia beli aja udah Kayaknya ini lucu nih buat pokok nih ya, pake-pake-pake, sampai rumah kegediaan Tapi Jauh sendiri tipikal Islam kayak gimana sih, mungkin ribet nggak sih gitu menurutnya kalau buat suami? Enggak, kalau Cia Olipp itu simpel, joroknya sederhana, tapi dia seneng aja ngeliat aku itu nyaman Dan aku tuh emang nggak suka hal-hal ribet kan, jadi urusan-ursa ribet tuh Cia Olipp yang kerjain Kaju, rumah, apa segala macam, semua dia, aku tuh bagian kerja doang aja Mencari duit, tapi pernah jadi perdebatan nggak dulu? Mungkin kan ada pas ini tampilan kayak gini dulu Mas, semenjak aku sudah gagal menikah berapa kali Jadi pasrah aja, sekarang? Lalu seterusnya gimana? Nggak tahu, nanti kalau dia udah bosan kali kan, dia pengen gue ngapain baju Kok ini salah satu tips juga sih, menjaga karbonisan rumah tangga lu, jadi dia mau ngeciolin bagian istri lah? Jadi selama positif-positif aja udah lah, gue selalu punya prinsip kan gue bilang Masalah besar kecilin, masalah kecil tiadakan, urusan dengan istri pasangan Kalau memang itu bukan suatu hal yang berhubungan dengan kehormatan atau apa sebagainya Mas, ini aksesori juga semuanya, dari untuk Kampu, cintu, sampai sepatu Iya, cah dalem juga, lu mau lihat cah dalem gue, luar-luar Luar-luar ya? Luar-luar ya? Luar-luar ya? Luar-luar ya? Luar-luar ya? Luar-luar ya? Pakai stylis atau pakai fashion style sendiri? Make-up artist? Ada sih, kalau misalnya buat acara kayak gini ada Maksudnya perkenalkan orangnya Ada di sana ya Tapi tetap dibawah koordinasi cici juga atau gimana? Dibawah koordinasi cici Jadi kadang-kadang kalau acara, cici suruh ada yang make-up, rapiin rambut Kalau nggak acara kayak gini ya udah, lepas Tapi cici ikut juga nggak sih? Maksudnya selain ikut sampe di rumah, ikut juga gitu ngedampingin, takut suami macam-macam mungkin? Jolib gak peduli Gue mau macem-macem atau enggak Perti kalah tasnya peka Nah termasuk katanya sudah dijatahin Rumah istri itu perpintaan atau memang cuci yang Iya kalau aku nyamannya begitu Itu memang aku request dari awal Waktu aku nikah aku bilang semua aset Materi apapun itu Kamu yang manage Karena dia bagus kan Terus aku dijatahin aja lah Maksudnya aku juga gak banyak belanja Karena semua kebutuhanku itu Kamu yang atur aja Kalau aku pribadi aku hanya butuh buat makan Kalau aku lagi lapar Makan juga kadang-kadang warteg Makan-makan pinggir nyalan Sekalilah aku makan-makan restoran gitu Kejatahin berapa sih kok? Ya terakhir yang aku akil kan 4 juta setengah Sekarang tuh udah naik katanya gajiku Aku digaji Iya karena ada company-nya kan Aku digaji per bulan tuh Terakhir itu sekitar 15 jutaan Cuman Kadang-kadang dia gak transfer Cuma transfer 4 juta setengah 4 juta Katanya emang pengeluaran aku cuma segitu Itu per bulan? Sama Cici dikasih teranggung segitu? Iya katanya pengeluaran aku cuma segitu Jadi gak usah lah kata dia Nanti aku bisa buat beli mas katanya Berarti berapa persen dari penghasilan sebetulnya berarti? Itu gak tau Gak tau gue Oh tapi berarti Lo termasuk tipikal yang boros Atau gimana akhirnya dijatahin sama Bini? Enggak emang pengeluaran aku segitu doang ke CioLib Karena kan ada anak-anak Dia nanti bayar-bayar pakai uangku Jadi kasih ke CioLib nota-nota Atau telpon CioLib kalau kurang Jadi CioLib itu setiap bulan tuh pengeluaran aku di angka 3,5 sampai 5 juta doang Nah itu biasa pengeluaran 3,5 sampai 5 juta setengah itu Paku buat apa sih? Paku buat apa sih? Paku yang doang? Paku yang doang? Paku yang doang? Paku yang doang? Mopi kan udah ada brand ya Mopi 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 dulu kan main cewek Udah enggak Judy udah enggak Basket kan ngapain pakai duit? Beli barang branded kali kok? Apalagi notabene artis ya kan? CioLib yang beli Aku barang-barang branded yang aku pakai CioLib beli Waktu itu pernah diajak masuk ke barang branded yang tangan Rolex gitu Terus dia suruh pilih, gue lari keluar 800 juta cuy Itu buat invest kan Tapi dia kalau punya uang banyak maksudnya emang Kan invest juga Semarin juga CioLib suruh aku ganti mobil Karena menurut dia yang kamu tuh udah bisa ganti mobil Kamu tuh artis Kamu perlu mobil juga yang cocok gitu ya Dia carikan aku beberapa merek mobil Dia kirimin tuh ke WA aku Gak ada yang mau liat Kenapa sebegitu ya sih? Kok maksudnya kan bergelingan harta gitu ya? Kenapa gak amin gitu? Amin deh Kenapa gak? Gue tuh gak suka barang-barang mahal Cuma menurut gue segala sesuatu yang mahal itu membebani hidup gue Kalau udah ada ya gue pakai Kalau gak ada lu ya suruh gue beli Gak bakal gue beli itu Barang paling mahal yang kau punya apa sih? Asik Asik Berarti itu apa ya Namanya berbanding tebalik dengan predikat sombong lu dong bang? Artinya Oh ya kurang ya? Kurang Besok gue pamerin deh harta gue Biar jadi adsense Tapi kenapa sebegitunya sih kan? Maksudnya Dari banyak orang suami yang pengen nyalur hobinya banyak uang Terus ngomong penghasilannya Udah ngomong penghasilannya Udah ngomong penghasilan gue Lagi mana karakter gue pergi? Itu Orang emang gue gak suka barang mahal dari dulu Itu dari dulu sebuah menikah juga emang kayak gitu Iya Makanya gue pilih di kos-kosan Walaupun gue punya rumah Gue punya apartemen Yang gue udah beli ya buat aset ya Buat masa depan Kalau punya istri Kan gak pernah gue kasih tau orang Emang gue tinggal di kosan emang suka barang mahal Dan Nitsan gue lagi bangun rumah juga Apa? Lagi bangun rumah kok Hah? Bangun rumah? Iya ada bangun rumah Ada kan gue ada sekali-sekali gue tiktokin Progressnya Udah berapa persen kok? Udah 50% lebih lah Itu rumah yang gue tinggal sama mama nanti atau gimana? Enggak Kita ada rumah Sombong lagi Ada lah rumah Banyak rumahku Ternyata Nanti mama ada sendiri Tapi koko uang-uang penghasil koko dikemanain? Artinya kalau koko seirik itu gitu untuk manajemen? C.O.L.I.P 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 Beli aset Beli Sisiin buat mama Sisiin buat mamanya Beli emas Terus Sisain dikit buat investasi Gitu Tapi C.O.L.I.P Tapi C.O.L.I.P Gitu Itu royal gitu Cuman pokoknya ya Hari ini gue mau beli Roll Royce Jadi dibeli langsung Wah seru Nanti notol ya Lawan yang Rumi ya Seru pokoknya Persiapan dia melawan Jeffrey Nicole Kemarin gue jadi Lawan sparingnya dia Gue bilang sih Bahaya nih Jeffrey Nicole Lo harus latihan baik-baik Karena yang Rumi Powernya bagus Tekniknya juga udah ada Kalau lo gak prepare Ya sampai nanti Malu Ya sampai malu Apa yang bikin L Rumi ini Kuat kok Artinya ya Lawannya patut berhitungkan Karena dia itu Anaknya Ini Persistens Sama L Rumi itu Orang yang gak gampang emosian Jadi dia cepat membaca Keadaan Gitu yang membuat dia Akan menjadi sangat berbahaya Ketika dia ketemu lawan Yang mungkin under estimate dia Gitu semua Kucing yang waktu itu Suka balik lagi gak? Apa? Kucing yang waktu itu pernah lo tolong Suka balik lagi gak? Iya Eh udah gak Udah gak Udah gak Jadi gue punya cerita nih lucu ya Jadi waktu itu kan gue tolong Kucing itu gak sengaja Cik lo lebih yang nolong Tadi gue gak mau kontennya Tapi gue bilang nih Lo liat nih orang Indo ya Kalau konten kucing nih Pasti gede di penontonnya Gak percaya Yaudah kita coba Coba kita videoin aja natural Kita editkan Post ini di tiktok Gede kan Belasan juta gitu Dilihat sama Produk makanan kucing Gue dikirimin Produk satu 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 Tapi Kucingnya udah gak pernah balik Ya bingung juga tuh Gue pake makanan kucing Di rumah Oh Jadi waktu Kucingnya ke Tempat gue Cia Olim gak ada Kan gue kasih makan tuh Abis itu Gue tinggal pergi olahraga Kucingnya Kan Cia Olim lagi jogging Kucingnya pergi nyari Cuma nih Ketemu di tempat jogging Ketemu di tempat jogging Ketemu melihara juga gak sih Melihara? Ada kan kucing gue ada Kucing rumahan Kalau kucing jalanan Kita gak melihara Tapi kita biasanya Kalau ada yang datang Kita kasih makan di depan Kok tadi Di Tersetak ngomong Katanya Bangga dengan imen sombong Emang bangga dengan imen Sampai Katanya terus itu gak bisa Ya abisnya gak ada yang mau sombong Semuanya pengen dilihat baik hati Saya aja Gak ada yang mau salah Saya aja yang salah Seperti saya juang Tapi emang susah senyum dulu? Iya Gue ngerasa senyum itu hanya untuk orang lemah Terus? Gue lemah sekarang Tapi lu udah berupa gak sih imen Densu yang sombong? Mana gue tau lu Tadi penonton lu Sekarang kok lagi banyak senyum Banyak ketawa gitu Kalau dulu kan sombong gitu Ya orang banyak duit Dulu gak ada duit Dulu gak ada duit Kalau senyum apa lu gak ada duitnya? Itu aja sih Oke Oh terakhir ini mungkin untuk El Rumi sendiri Untuk sparingnya ini Gimana kalau ketika lu sparing dengan El Rumi? Biasanya kalau lu basket dan ini harus sparing tinju ya? Wah capek lawan El Rumi Gua aja yang maksudnya Secara fisik bekas atlet ya Tualahan lawan El Rumi ya Jadi Ini akan seru nih Pertandingan El Rumi sama Jember ini Gue tuh gak pernah mau dateng gak? Kalau acara-acara kayak gitu Kayaknya gue mau dateng deh Ketika Kan banyak artis sekarang Lagi sparing nih Sparing tinju Lu ada berminat mungkin 1 day lu diundang Atau mungkin Oh tanding Tanding Gak 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 gue udah Aduh Gue ini udah jangan jadi sorot Jangan jadi spotlight lagi Gue hanya mendampingi aja Kalau misalnya spotlightnya udah mereka-mereka aja Gue hanya support aja Gue emang mau Nurunin berat badan atau gimana sih? Siapa ya? Wah Gue kemarin karena ada film Gue nurunin berat badan Maka ya Gue turun 12 kiloan Sekarang udah naik 3 kiloan Jadi 8 kilo turun Udah ideal saat ini? Atau memang masih mau ada golfnya? Ada Gue mesti ada film baru lagi Gue mesti turunin lagi ke 7 Sekarang kan di 7,8,80 Gue mesti turunin di 7,2,75 Ada keluhan atau kalau badannya berlebihan atau? Cule Murus banget Katanya kayak orang sakit Dia ngeliatnya kasihan gitu Shayla Apa yang Udah Zaha Zaha Udah Udah